Anak kami ini, Arianto Chandrasi Tohang ini, sejak di SMK dia, sudah punya reputasi pak, dan bahkan mengharumkan nama baik SMK Negeri Satu. Dia adalah seorang atlet tinju yang berprestasi, dan bahkan dia sudah pernah menjadi juara Sabuk Hajari di Leserdang, dan pikir dia melang-lang buana ke Pulau Jawa, dan di sana dia sudah banyak mendapatkan Sabuk dan Gelar Medali. Walaupun itu di Tinju Profesional RCTI, Tinju Profesional SCTP, dan Tinju Profesional Indosiar, dia sudah banyak pak mendapatkan Medali dan Sabuk. Dan Sabuk itu, itulah yang menjadi kenangan bagi kami pak. Mengapa seorang anak saya, seorang atlet pak atlet tinju, mohonlah perhatian pak Kapolda, pak Pompestatan, begitu juga pak Presiden, pak Jokowi, dan pak Kapolri Sulistio, supaya dilihatlah keadaan kami. Bagaimana lho pak, pak Presiden, pak Kapolri, seorang anak kami, seorang anak atlet yang berprestasi, kami terus terang mengakui, kami tidak punya keadaan. Tidak punya kemampuan, tapi kami ingin supaya keadilan itu ditegakkan pak Presiden dan pak Kapolri, begitu juga dengan pak Kapolda dan pak Dirkom Bestatan, dan pak Kapolres. Kapolres tadi dari Serdang, itulah harapan kami, pak Media. Oke pak, setelah melakoni jadi peti nasional, kehidupan beli almarhum selanjutnya bagaimana pak? Jadi begini pak, setelah dia meninggalkan kegiatannya seorang atlet tinju itu, dia tidak berapa lama berumetanggalah dia dengan menantu saya ini. Jadi dia dalam sehari-harian, ya dia hanya membantu, hanya bekerjasama untuk keladang, sebagaimana biasanya seorang petani. Dan itu pun dia digelutin hanya untuk bertani. Tapi itulah mungkin pak nasib, kami nasib menantu saya ini, ditinggalkan begitu, dia tidak punya suami, anak saya tidak punya bapa. Sedihkan perasan kami pak dan saya sebagai orang tuanya, sedih. Setelah kepergian anak kami, kepergian istir saya tadi, mamat dari anak kami, Aryan Tucander Citoang. Jadi beruntun kejadian ini yang kami alami. Tapi itulah harapan kami, supaya terungkap misteri kematian anak kami, Aryan Tucander Citoang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.